Intro Yang sudah di eksekusi aset-asetnya sendiri pak Terkait dengan HM Tadi sudah kita sampaikan Ada 5 aset yang dilakukan penyitaan oleh penyidik Yaitu terkait dengan 5 bidang tanah bangunan Satu ada di Jakarta Barat 161 meter persegi Dan 4 bidang tanah bangunan itu ada di Jakarta Selatan Nah itu yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik Itu satu unit ada di daerah Fatal Senayan Salah 483 meter persegi Tanah dan bangunan ya pak Ya tanah dan bangunan Dan 3 unit berupa townhouse itu 366 meter persegi totalnya Jadi ada 21 meter persegi Ada 222 meter persegi Dan ada 123 meter persegi Itu perkapan pak? Sudah di sita Waktu yang lanjut ya Berarti dalam bulan ini ya pak? Ya Artinya administrasi kan perlu kelengkapan Terkait jet itu pak? Ya dan kita sudah rilis secara resmi ya Bahwa berdasarkan hasil penelusuran aset Karena berdasarkan data yang kita miliki ya Bahwa ternyata itu kan milik perusahaan asing yang dikerjasamakan Jadi tidak atas nama yang bersangkutan Bahkan yang bersangkutan juga bukan sebagai penyewa misalnya Tapi hanya sebagai penumpang sesuai manik pes Nah sekarang kita menyampaikan apa adanya ya Nah tentu kita akan terus melakukan pendalaman Penggadian apakah informasi ini benar atau tidak benar ya Dan itu akan terus digali Sama seperti penyitaan ini ya Baru hari ini kita update Karena memang tentu penyidikan harus berhati-hati melihat ya Dan melihat fakta data-data yang ada Sehingga ketika dilakukan penyitaan tidak salah Ada kemungkinan ada saham dari Harvey Muis ke jet pribadi itu pak? Sampai sekarang belum Belum ada ditemukan indikasinya Pak ini kan mungkin selain jet juga ada harta tanah dan bangunan di negara luar itu seperti apa? Apakah sudah dalam penyidikan juga atau seperti apa pak? Semua informasi kita hargai, kita hormati dan kita jadikan sebagai bahan penelusuran Vila di Australia sudah diperiksa pak? Ya termasuk ya Semua kita teliti Total aset yang sudah di sita kejaksaan apa aja pak? Sudah berapa total nilai nominalnya? Kalau terkait nominal tentu nanti akan dihitung ya Tapi yang sudah di sita itu ada beberapa unit mobil Kalau tidak salah ada tujuh unit itu mobil mewah Dan ditambah ini Lima Lima bidang tanah dan bangunan Berarti posisi Harvey masih di rutan ya pak? Masih di rutan Salembah? Ya Kondisinya sendiri? Ada kemungkinan untuk bertambah lagi untuk aset-aset atau masih ada dalam penyelidikan aset yang lain? Ya terus kita lakukan penelitian, pendalaman Dan itu tadi yang saya sebutkan Kita kan tidak boleh menegakkan hukum dengan melawan hukum Tapi sekecil apapun informasi Kita kumpulkan, kita cross-check, kita teliti Kita cek administrasinya, datanya Nah baru kita update Supaya tidak salah Saya kira begitu ya Untuk keterlibatan Sandra Dewi mungkin ada update gak pak? Statusnya sekarang seperti itu Masih sebagai saksi Untuk aset sendiri ada gak sifat mungkin atas nama? Harfi dan juga Sandra Dewi Ya nanti kita update, kita lihat Tentu dari aset-aset itu kan aset HM dan yang terapiliasi Apakah terapiliasinya itu dengan SD? Nanti akan bisa diungkap Kalau untuk lima aset yang terbaru ini Itu memang dimiliki sebelum menikah dengan SD atau seperti apa pak? Nah itu juga akan kita update Nah pertanyaan ini baru nih Ini soal kawin ya kan? Pak kondisi harfi sekarang ditahanan seperti apa pak? Biasa tidur di rumah mewah pak sekarang kan? Tidur ya Saya kira standar ya Standar seperti apa Tersangka lain Karena tidak ada apa namanya Tidak ada disparitas Semua SOP nya ada pelayanannya sama Pak ini mungkin masyarakat bertanya-tanya Perihal kelanjutan dari 271 triliun ini pak Mungkin seperti apa sih pak? Artinya terus mengembangkan penyidikan sendiri pak? Nah jadi begini Mungkin ada kendala Ini adalah kebutuhan penyidikan Bahwa penyidik akan terus Terus dia berkembang Sesuai dengan informasi yang berkembang Nah jadi hingga saat ini kan kita tahu Bahwa sudah ada satu tersangka yang terkait Obstruction of Justice itu sudah disidangkan di Pangkal Pinang 12 tersangka 12 perkara itu sudah dilimpah ke penuntutan Nah sekarang ada 9 tersangka perkara lagi Yang ini sedang diselesaikan dulu Disempurnakan dulu Dilihat Tetapi tentu penyidik akan terus melakukan check and recheck Ya termasuk apa namanya penyitaan yang kita update hari ini Nah apakah misalnya nanti akan berkembang Nanti tentu kita lihat bagaimana Fakta-fakta baru yang Yang apa namanya Berkembang dari perkara ini Ya Ya